panjang netralitas TNI kan sudah dibuat atau dilakukan dan akan dilaksanakan jadi memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya tentara nasional Indonesia artinya memang nantinya dalam tahun politik atau bulan politik ini kami berharap dengan juga ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut begitu juga seluruh aparat penegak hukum yang lain kita jalankan pemilu ini secara damai, secara jujur, secara adil kemudian kita jaga agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga sampai insya Allah anti tanggal 14 Februari kita ini bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan gembira, dengan happy, dengan damai kemudian tidak ada terjadi friksi-friksi ataupun memecah belah persatuan jadi kami meminta dan mengharapkan serta menghimbau kita menjalankan pemilu ini sebagai pesta namanya pesta itu pesta demokrasi ya harusnya berjalan secara damai dan gembira kalau di TNI kan juga Panglima TNI yang sekarang Pak Yudo sudah menyampaikan bahwa sudah membuat satu posko atau pusat pengaduan netralitas TNI jadi ya itu yang sudah dilakukan jadi kami berharap seluruh aparat penegak hukum bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya untuk agar berjalannya pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, jujur, adil, dan damai cukup? ya terima kasih semuanya selamat menikmati